Hai, sabat shalom, ya ladim yang dikasih Elohim, jumpa lagi dengan Ima Ira dalam parasat Shemot. Mohon maaf ya, tadi ada gangguan pehnis sebentar, apa karena ini tanggal merah gitu ya. Sehingga peralatannya juga capek, ingin libur katanya ya. Iya, meskipun ini tanggal merah, tetapi ini adalah hari Shabat. Ya, hari dimana Tuhan memerintahkan kepada kita umatnya untuk beribadah kepadanya ya. Nah, baik ya ladim yang dikasih oleh Elohim, sekarang coba kita lihat gambar yang ada bahasa Ibrani dari parasat Shemot. Ya, oke kamu bisa lihat di sana kita eja satu-satu Shemot dalam bahasa Ibrani di eja dengan huruf apa? Iya, Shin, kemudian Mem, kemudian Faf, dan Taf Sofit. Shin, Mem, Faf, dan Taf Sofit. Dibacanya Shemot, artinya nama-nama. Nah, di dalam parasat ini diawali dengan nama-nama anak-anak Yaakov yang datang ke Mesir. Di dalam parasat ini juga diceritakan bahwa bangsa Israel yang tadinya itu hanya berjumlah 70 jiwa, sekarang sudah bertambah banyak berkali-kali lipat. Jumlahnya kurang lebih sekitar 2 juta jiwa. Bangsa Mesir sendiri sudah dikalahkan dalam segi jumlah oleh bangsa Israel. Sehingga Fir'aun Raja Mesir sangat takut kalau bangsa Israel ini bergabung dengan musuh-musuh Mesir, kemudian berperang melawan Mesir, tentunya Mesir akan kalah. Sehingga akhirnya Fir'aun dia memberikan perintah bahwa setiap bayi laki-laki Israel itu harus dibunuh pada waktu dilahirkan. Nah, kemudian juga selain itu bangsa Israel juga ditindas. Mereka dijadikan budak oleh Fir'aun dan bangsa Mesir. Sehingga kemudian bangsa Israel itu dia berteriak meminta tolong kepada Adonai Elohim. Menurut kamu teriakan minta tolong bangsa Israel kepada Adonai Elohim didengar atau tidak ya? Iya tentu didengar ya, karena mereka berteriak, cry out, memohon pertolongan daripada Hashem. Hashem mendengar teriakan mereka, kemudian Hashem mengutus Moshe untuk membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Moshe, perannya Moshe disini yang menjadi utusan dari Adonai Elohim untuk mebebaskan Israel dari perbudakan di Mesir itu sama seperti posisi Yesua Hamasyah. Kalau Moshe memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, maka Yesua Hamasyah memimpin kita semua, memimpin kamu, memimpin ima, memimpin setiap orang yang percaya kepadanya keluar dari perbudakan dosa. Jadi posisi Moshe itu sama dengan posisi Yesua Hamasyah. Moshe membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir, Yesua Hamasyah membebaskan kita semua anak-anaknya yang percaya kepadanya dari perbudakan dosa. Yaladim yang dikasih Elohim, pada tanggal 22 Desember yang lalu, kita bangsa Indonesia itu memperingati hari ibu secara nasional. Jadi berlaku di negara kita nih ya, hari ibu itu diperingati setiap tanggal 22 Desember. Siapa yang ingat dan mengucapkan selamat hari ibu kepada ibunya masing-masing? Ya, disini katanya banyak yang tidak mengucapkan. Wah, gimana yang jadi ibunya sedih gak ya? Nah, dalam parasa ini, ima ingin menceritakan wanita-wanita hebat yang ada di sekeliling Moshe. Wanita-wanita hebat yang ada di sekeliling Moshe. Siapa saja mereka ya? Yang pertama tentu ibunya Moshe. Ada yang masih ingat, ibunya Moshe bernama siapa? Iya, pinter ada yang jawab. Tapi kayaknya bukan anak sahabat sekul deh. Ibunya Moshe bernama Yohebet. Nah, Yohebet ini yang menyembunyikan Moshe selama tiga bulan. Sehingga Moshe tidak dibunuh oleh orang Mesir. Kemudian yang kedua itu adalah Sifra dan Puah. Dua-duanya ini pekerjaannya adalah bidan. Mereka orang Mesir dan mereka adalah bidan. Kemudian diminta oleh Fir'aun ketika Sifra dan Puah menolong perempuan-perempuan Ibrani melahirkan anak-anak mereka. Kalau misalnya bayinya itu laki-laki maka harus segera dibunuh. Tetapi Sifra dan Puah dia lebih takut kepada Adonai Elohim yang disembah oleh bangsa Israel daripada Fir'aun sehingga dia tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Fir'aun kepada mereka. Dan Adonai Elohim menghargai Sifra dan Puah sehingga memberkati mereka. Kemudian yang berikutnya, perempuan yang berikutnya itu adalah Miriam. Miriam ini adalah kakak dari Moshe. Miriam inilah yang mengawal bayi Moshe yang diletakkan dalam keranjang dan diapungkan di sungai Nil. Supaya bayi Moshe ini ada dalam keadaan selamat. Kemudian perempuan yang berikutnya itu adalah Batya. Batya ini adalah anak perempuan dari Fir'aun. Ketika dia mau mandi di sungai Nil, dia melihat ada keranjang. Kemudian dia memerintahkan pelayannya untuk mendekati keranjang itu dan melihat apa isinya. Nah ternyata ketika dilihat ada seorang bayi yang sangat baik. Dan ketika dilihat bayi itu menangis. Kemudian putri Fir'aun ini dia jatuh hati kepada bayi orang Israel. Sehingga kemudian dia membawa ke istana Fir'aun dan mengangkatnya sebagai anak. Nah Batya di sini dia mempunyai satu tekad yang luar biasa. Dia mempertaruhkan nyawanya. Kenapa? Karena dia melawan perintah Fir'aun ayahnya untuk yang memerintahkan agar setiap bayi laki-laki Israel dibunuh. Apa yang dilakukan Batya justru dia membawa bayi laki-laki Israel untuk dibesarkan di istana Fir'aun. Nah Yaladim yang dikasih Elohim kamu tahu tidak? Bahwa kamu juga mempunyai wanita hebat dalam hidupmu. Menurut kamu wanita hebat itu kira-kira siapa ya? Iya. Wanita hebat itu adalah wanita yang kamu panggil ibu, yang kamu panggil mama, yang kamu panggil mami. Dan mungkin juga kamu panggil misalnya dengan ambu, dengan yang lain-lain. Tetapi yang jelas wanita hebat itu adalah ibu kamu. Nah jadi kita sebagai anak-anak Tuhan diperintahkan juga oleh Adonai Elohim untuk menghormati ayah kita, menghormati ibu kita supaya apa? Supaya hidup kita diberkati oleh Adonai Elohim. Nah sebagai ayat hafalan kamu buka Mika pasal lima ayat satu. Mika pasal lima ayat satu. Tetapi engkau hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil diantara kaum-kaum Yehuda. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Ya agak panjang memang tetapi ini perlu kamu hafalkan karena ayat ini merupakan ayat yang baik. Holha kafut, Yesua Mesiyah memberkati. Shabbat Shalom.